tuh ikannya disana semua ada ngambang-ngambang gitu oh tuh ikannya ngambang semua ini bolok jadi memang kondisi airnya keruh terus banyak ikan yang pada ngambang-ngambang semua tuh nah ini dulu di pinggir ini tuh saya zoom dulu biar kelihatan nah tuh ikannya tuh kelihatan semua kalau gitu yang di tengah sana itu waduh sampai yang macam di tengah tuh sana satu dua tiga empat tuh banyak tuh yang bawa payung-payung saya di pinggiran aja ini saya di tengah panas gak bawa payung tadi oke boloku karena kelihatan tadi ikannya pada ngambang kali ini saya mau ngasih solusi bagaimana cara mendapatkan ikan yang susah makan umpan pakai umpan lumut ya kalau ikannya mengambang nah bagaimana solusinya simak terus videonya biar gak gagal paham oke selamat menikmati Hai kena nih kayaknya Hai anhu enakan makanya enggak mau di masukkan ke bawah Hai penampung yang kamu ambles tapi cuma jalan aja nah hai 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 Tiga jari-tiga jari ini lumayan Misalnya spotnya tuh cetek sekali Nih saya kedalamannya aja pake Ini saya ukur dulu Nah ini Dari timbel Dari timbel ke pelampung itu cuma nih Empat jari saja Cuma empat jari loh Karena ikannya ngambang-ngambang semua Terus itu cetek sekali itu dalamnya Oke kita lanjut lagi Tiga jari kemuk lagi Alhamdulillah Pokoknya kalau susah makan ikannya Ngambang Kita pepetin aja Pelampung sama timbel Maksudnya ada juga yang gede Oke Tidak perlu dalam-dalam kolok pasir Seperti ini Dan kalau-dangkal saja ikannya Tidak mau makan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Engkau Kena lagi bolaku Apa kelak makan ya Ya Langsung panen Langsung Sambut Penak kau Penak kau Lumayan lor Lama-lama Yuk ikannya udah ngumpul Loh-loh-loh-loh-loh Tuh naik 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 Kena lagi kau Loh-loh-loh lumayan lor atap ini kalau bawa umpan sekitarung enggak habis-habis enggak tau enggak tau lumayan lor solusinya kalau ikan ngambang enggak mau makan ya begini caranya kan mau makan kan ikannya pelampungnya mepet ke timbel ini aja ikannya tiga jari oke boloku sudah dulu ya makanya tadi solusinya itu memang seperti itu jadi pelampung sama timbel itu dimepetin aja kalau seandainya ikannya ngambang terus pakai kail itu yang agak mepet aja jaraknya mungkin satu jari atau satu senti dari rangkaian nah terus untuk masalah pelampungnya juga kalau bisa pakai yang ini jangan yang terlalu berat jadi pakai yang ringan saja biar digontol ikan itu cepat jadi kayak teman-teman tadi lihat ya di video saya itu ada yang langsung tenggelam dibawa lari ke kanan ke kiri terus naik diangkat ke atas dari air itu positif pasti kena itu tadi saya pakai kailnya nomor 1 nomor 1 jadi enggak usah terlalu gede-gede kadang kalau gede itu habis sama ikan kecil-kecil tadipun pakai kecil pun juga eh pakai kailnya kecil pun juga dimakan ikan kecil tapi kan ikan gede-gede juga mau makan oke segitu saja ya saran dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di konten selanjutnya macam-macamnya tansmati tata selamat menikmati